Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini kita Update saham PTPA Sambil menunggu dividend Cair ya teman-teman Ini khususnya bagi teman-teman yang Hold saham PTPA dalam jangka panjang Jadi tidak Trading Tetapi hold terus Kemudian ketika sahamnya Turun ada dana Dia masuk ya Tapi kalau misalnya dananya pas Terbatas Tinggal nunggu dividend Cair aja ya Nanti saat dividend cair Beli sahamnya di harga Bawah saham PTPA Ini termasuk ideal untuk dividend Investing teman-teman karena apa Pertama dividendnya Besar walaupun hanya sekali Itu dividendnya besar Terus yang kedua Sahamnya ini Belum naik sampai Mendekati Pay date ya Jadi Ini kan Cum date nya Tanggal 20 Mei Tanggal 20 Mei Cum date Dapat dividend 397 Pay date nya 7 Juni 7 Juni Ini kan besok ya Hari Jumat Nah kemungkinan PTPA ini naik besok Kalau dapat 397 Kan lumayan Kalau ada 1000 lot Kali 100 Kali 397 Nah teman-teman punya 1000 lot Itu dapatnya 39.700.000 39.700.000 Dibelikan sahamnya Di harga Anggap saja sekarang ini 2530 Dibagi 100 Sudah dapat 156 lot Jadi sahamnya Teman-teman Sudah Jadi sekarang 1156 lot Nah Sehingga potensi Dividend berikutnya Kita sudah Bertambah besar ya Jadi Dari 1000 lot Dan 1156 lot Kalau misalnya Dividend berikutnya Jam 400 ya Ini ya Kali 400 rupiah Kali 100 Sudah 46 juta ya Dividend berikutnya Nah ini 46 juta Nanti dibelikan lagi Sahamnya Di harga bawah Tambah lagi Jadi tambah lagi ya Dikulung-dikulung Terus seperti itu Dan ini Tidak butuh skill Yang macam-macam Teman-teman Jadi teman-teman Beli aja sahamnya Kemudian tunggu Sampai pembagian Dividend Setelah Dividend cair Beli lagi sahamnya Kemudian Tunggu lagi Dividend Dividend cair Beli lagi sahamnya Terus seperti itu Nah butuh modal Berapa untuk Mencapai itu ya 1000 lot Kali Harga saham sekarang Berapa 2530 Kali 100 253 juta Kalau dibagi Misalnya 5 tahun 5 tahun Kali 12 60 Sekitar 4 jutaan 4 juta Per bulan Jadi dengan Menapung 4 juta Per bulan Maka teman-teman Bisa Tercapai 1000 lot Dalam waktu 5 tahun Kalau dalam Waktu 10 tahun Ya 2 jutaan Bukan sesuatu Yang Cukup besar Kalau kita lihat PT BA ini Rutin ya Tahun 2023 Kemarin 1000 Dividendnya 1000 Kemudian 22 688 2020 Yang kecil Yang dibagi Di tanggal 14 April 2021 Itu cuma 74 Yang lainnya Besar-besar Jadi PT BA ini Karakternya Beda dengan Adaro Jadi setelah Complete Harga sahamnya Masih longsor Di bawah Bahkan terendah Di 2470 Nah sempat Naik juga Habis itu Turun lagi Mudah-mudahan Hari ini Turun lagi Kalau hari ini Turun lagi Besok Bisa Masuk Di harga Yang lebih bawah Yang paling tidak Di bawah 2500 Ini bagus Nah nanti Kalau setelah Payday Misalnya Naik Tahun 2022 Ya ini Mulai naik Bulan Juli Itu mulai naik Kemudian 2023 Ya sempat Naik juga Ini Habis Payday itu Naik Tinggi Lumayan ini Jadi memang Setelah itu Walaupun Setelah itu Turun ya Karena ini Harga Batu Barat Turun Kita Coba Tekniklnya PT BA Seharusnya Sudah Bagus Oh ini Bagus Tekniklnya Terendah Di 2420 Bahkan 2420 Dan 110 Poin Masih di Bagus Asilator Juga Bagus Nah Stochastic Aja Ini Yang Menunjukkan Mulai Koreksi Teman-teman Jadi Sudah Padahal Hari ini Bisa Koreksi Lagi Kalau Koreksi Lagi Lumayan Ini Coba Kita Lihat Ini Tahun Berapa Ini 2023 Koreksi Dalam Ini 2022 Nah Ini 2022 Habis Kumpet Turun Dua Kali Habis Itu Naik Turun Sumpet Turun Lagi Sampai Juni Naik Lagi Terus Naik Habis Itu Naik Terus Koreksi Lagi Di Bulan Oktober Ini Kan Harga Batu Batu Turun 2021 Coba Kita Cek 2021 2021 Dividen Mana Di 2021 2021 2021 Itu Bulan Apa Ya Dividen 14 April Ada 浸 juga turun terus tekniknya yang ini nah ini masih sell masih sell walaupun ini arah si stoklastik sudah baik mudah-mudahan koreksi lagi kalau koreksi lagi bagus nah yang bagi yang dapat dividen nanti di hari besok ya tanggal 7 Juni bisa beli harga harga sahamnya di harga bawah jadi ini menarik harga batu bara masih tertekan ya teman-teman ini kalau kita lihat ya tertekan di 137 dolar ya nanti kalau naik lagi ya bisa naik tapi secara jangka menengah ya mungkin paling tidak setahun atau dua tahun ini batu bara masih bagus ya harganya masih bisa naik apalagi kalau dolar juga menguat ya nah perusahaan yang jual batu bara ekspor itu kan lebih diuntungkan oke itu dulu teman-teman untuk review saham PTBA ini mudah-mudahan bermanfaat tetap fokus dalam pada strategi investasi kita agar tidak terjebak di saham-saham gorengan ya atau saham-saham yang ipo yang belum jelas ya lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan dividennya juga besar dan rutin dan kita lebih tenang dalam memegang saham itu walaupun sahamnya turun itu gak masalah kita udah dapet dividen santai aja tunggu aja waktunya naik ya dia akan naik